Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Dodi Burman. Nah, pada video sebelumnya kita telah membahas tentang sebuah platform yang bernama TinkerCAD.com di mana platform ini mungkin kita untuk belajar komponen elektronika dan juga microcontroller itu tanpa harus menggunakan alatnya. Nah, jadi kita cukup menggunakan aplikasi ataupun platform tersebut, yaitu sebagai simulatornya yang lengkap dengan kita membentuk skematik dan mengupload codingnya dan menjalankan codingnya. Ada juga dua bentuk berbasis, yang pertama itu ada yang berbasis coding text, ada juga yang berbasis drag and drop ataupun berbentuk seperti scratch. Nah, jadi kalau untuk hari ini kita akan membahas tentang sebuah platform lagi, yaitu tentang platform ataupun website MIT Apps Imperator. Nah, jadi MIT Apps Imperator ini atau kepanjangannya itu adalah Integrated Development FI Loatment. dia merupakan sebuah aplikasi IDE yang berbasis drag and drop visual block programming yang memungkinkan kita untuk membuat dan mengembangkan aplikasi Android apa harus kita memiliki pengalaman dalam bahasa pemograman yang mapan. Jadi cukup dengan memiliki pemahaman atlur logika yang seadanya saja, yaitu kita dapat membuat sebuah aplikasi Android sederhana. Fitur block dari programming yang ada pada MIT Apps Imperator ini yaitu mampu mengubah pemograman berbasis text yang tadinya kita menulis, codingnya mengetik, menjadi sebuah block seperti block puzzle ataupun scratch yang dapat kita susut sesuai dengan tindakan yang kita inginkan. Nah, jadi Apps Imperator ini yang merupakan aplikasi open source yang berbasis web yang disediakan oleh Google dan sekarang dikelola oleh Masek Horset Institute of Technology atau MIT. Dan banyak orang-orang yang terkenal itu yang berkuliah di kampus MIT ini karena ini merupakan kampus terbaik nomor satu. Jadi pada pembagian pembuatan proyek sederhana, kita kalau mencoba untuk membuat proyek, itu kita bisa mengakses HTTPS appsimperator.mit.edu. Jadi setelah itu nanti akan muncul seperti tampilan beranda-nya dan kita bisa meng-create apps untuk memulai membuat sebuah proyek baru. Nah, kita juga bisa loginnya itu melalui Google account kita. Jadi kalau misalnya kita login yang menggunakan Google, Gmail, akun kita juga bisa. Jadi nanti akan diarahkan ke halaman workplace proyeknya dan di sana akan muncul list proyek. Apa-apa saja yang sudah kita buat sebelumnya juga akan muncul di situ. Nah, jadi intinya adalah appsimperator ini memungkinkan kita pengguna atau pengguna baru untuk membuat pemrograman komputer untuk menciptakan sebuah aplikasi ataupun perangkat lunak yang berbasis sistem operasinya adalah Android. Jadi banyak video-video yang saya bikin, ada beberapa video 5 ataupun 6 yang saya bikin itu menggunakan ataupun berbasis dari MIT Appsimperator ini. Jadi kalau misalnya kita pakai Android Studio, ya itu kita mengkodingnya melalui berbasis coding text, mengetiknya. Nah, jadi kalau di sini kita berbasis drag and drop. Nah, jadi sekian ya untuk pembahasan dari MIT Appsimperator ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.